Siapa yang tidak mengenal toko Spider-Man? Bukan hal asing lagi, bahwa Spider-Man telah dimainkan oleh tiga orang aktor di layar lebar. Puncaknya warah laba Marvel Cinematic Universe menggunakan Tom Holland sebagai aktor permanen. Hingga kini Tom Holland sudah tampil di dua film Spider-Man. Satu film Captain America dan dua film Avengers. Berbeda dengan Tobey Maguire yang hanya muncul di tiga film dan Andrew Garfield yang hanya dua kali tampil. Kini beredar kabar menarik yang menyebutkan bahwa Tobey Maguire, aktor Spider-Man generasi pertama akan muncul kembali di film Garapan Marvel selanjutnya. Menurut salah satu sumber terpercaya, Tobey Maguire saat ini sedang aktif diajak Marvel untuk menjadi cameo dalam Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Disebutkan juga bahwa aktor 45 tahun ini akan menjadi Spider-Man lagi. Bila negosiasi ini sukses, kemungkinan besar ia akan muncul dalam berbagai macam realita ketika Doctor Strange menjelajahi alur waktu yang berbeda. Tobey Maguire memang belakangan ini jarang tampil di layar lebar. Pesan besar terbarunya adalah sebagai pengisi suara di film animasi The Boss Baby pada 2014. Banyak pihak yang berharap ia tampil lagi seandainya Sony membuat live action film Spider-Verse. Marvel dan Sony sendiri berencana merilis Spider-Man 3 versi Tom Holland pada tahun depan. Namun hingga kini masih belum jelas seperti apa konsep filmnya. Terima kasih telah menonton!